Nanti saya bacakan bapak-bapak sudah tidak asing lagi dengan hadis ini Bahwasanya beliau selalu mengangkat kedua tangannya Kapan? Satu, bila memulai sholat Berarti Allahu Akbar Bacaan iftitah, kemudian baca al-fatihah, baca surat Satu Dua, bila hendak ruku Tangan kembali diangkat Dua Tiga, bila mengangkat kepalanya dari ruku Tangan kembali diangkat Kemudian, dan bila berdiri dari rokaat kedua Berarti duduk atahiyat awal Allahu Akbar berdiri Untuk menuju rokaat ke Tiga, kembali mengangkat Tangan Saya yakin inilah cara mengangkat tangan yang paling populer Tapi, coba hari ini Saya akan bacakan hadis di bawahnya Ada tambahan mengangkat tangan yang ternyata kurang populer di tengah-tengah masyarakat Dari Malik bin Huwairiz Bahwasannya, dia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya Dalam solatnya, bila akan ruku Ini tidak asing Bila mengangkat kepalanya dari ruku Tidak asing Sama Allahuliman Hamidah Nah, yang asing ini Bila akan sujud Dan bila mengangkat kepalanya dari sujud Hingga sejajar dengan kedua telinganya Yang tadi kita praktekannya Allahu Akbar Allahu Akbar mauruhu Sama Allahuliman Hamidah Kembali mau Mangkat Bila akan sujud Allahu Akbar Bila bangkit dari sujud Allahu Akbar Bila akan sujud Allahu Akbar Radisnya sohih Tapi kurang populer Ini pun saya praktekan Kalau saya solat tahajud di rumah Saya tidak terlalu berani Menampilkan ini di mesjid Khawatir, jamah, bingung Ini aliran dari mana lagi Dulu ketika saya belajar Saya Bukhari Kepada Sheikh Musaid Basir Ali Ulama Sudan Saya perhatikan Solat beliau Seperti itu Mau sujud Mengangkat tangan Bangkit dari sujud Mengangkat Tangan Akhirnya Saya coba bertanya Kemudian beliau Membacakan hadis ini Kemudian saya Telusuri lagi Langsung di kitab Sunan An-Nasai Ternyata hadisnya ini Silahkan Kalau Bapakmu mempraktekan Tapi lihat-lihat dulu Kanan-kiri Kira-kira yang saya praktekan ini Menimbulkan kontroversi atau Tidak Kalau aman silahkan praktekan Kalau tidak aman berarti Cukup dipraktekan Ketika kita solat sedang di rumah Baik Nah khusus Madhab Hanafi Ini madhab yang paling Pelit Dalam mengangkat tangan Madhab Hanafi Punya prinsip Mengangkat tangan Dalam solat Hanya sekali Kapan Ketika Takbiratul ikhram Habis itu Tidak ada acara Mengangkat tangan lagi Maka jangan kaget Kalau ada orang Bermadhab Hanabi Allahu Akbar Di bawah pusat Allahu Akbar Shamiyallahu Liman Hamdah Jadi Mereka tidak punya Acara Mengangkat tangan Kecuali hanya Sekali Madhab Syafi'i Lebih banyak Tapi kalau melihat Hadis Sunan An-Nasai Berarti tambah banyak Kita mengangkat Kedua Tangan Baik Di bawahnya Ini juga Cukup populer Tapi perlu Saya sampaikan Keterangan Dari para ulama An-Malik Ibnil Huwairith Kola Ra'aitu Rasulullah S.A.W Yusalli Fa'idhaka Nafiwitrin Min sholatihi Lam yanhat Hatta Yastawi Jalisan Dari Malik Ibn Huwairith Berkata Aku melihat Rasulullah S.A.W Solat Bila berada Pada rokaat Ganjil Dari solatnya Tidak bangkit Hingga duduk lurus Berarti duduk Istirahat Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Robi Kirli Kemudian Allahu Akbar Tidak bangkit Tidak bangkit Kecuali duduk lurus Allahu Akbar Kemudian naik ke atas Jadi tidak Langsung Dari rokaat Satu Menuju rokaat Kedua Dari rokaat Ketiga Menuju rokaat Ke Empat Duduk Sejenak Meskipun Sebagian Ulama Mengatakan Ini dilakukan Oleh Rasulullah Ketika beliau Sudah sepuh Tapi Rasulullah Tidak pernah Menerangkan Cara seperti ini Itu sudah sepuh Atau belum Sepuh Berarti Sifatnya secara Umum Nah Sekarang Apakah Makmum Membaca Al-Fatihah Tidak Di belakang Imam Saya tampilkan Madhab Syafi'i Dan Madhab Hambali Baik Bagi bapak-bapak Yang bermadhab Syafi'i Imam Membaca Al-Fatihah Begitu Selesai Imam Membaca Surat-suratan Nah Makmum Pada Membaca Al-Fatihah Hadisnya Ada di bawah Ini An-Ubadata Ibni Assamiti Kula Kunna Khalfa Rasulillahi Sallallahu Alayhi Wasallama Fi Salatil Fajri Faqara Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fathakulat Alayhi Al-Kira'atu Falamma Faraga Kula La'an Lakum Takra'una Khalfa Imamikum Kulna Na'am Dari Ubadah Bin Somid Kami Ada Di belakang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Salat Fajar Berarti Salat Subuh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Membaca Al-Fatihah Dan Surat Lalu Terasa Berat Bagi Beliau Untuk Membaca Kelihatannya Rasulullah Tidak Konsentrasi Kenapa Kita Lihat Kalimat Berikutnya Ketika Selesai Dari Salat Beliau Bersabda Apakah Kalian Ikut Membaca Di belakang Imam Kalian Nah Tadi Saya Baca Al-Fatihah Ada Di antara Kalian Yang Ikut-ikutan Baca Al-Fatihah Saya Baca Surat Ada Yang Niru Surat Yang Saya Baca Berarti Inilah Sebab Kenapa Beliau Merasa Terasa Berat Ditanya Seperti Itu Para Sahabat Menjawab Kami Berkata Benar Wahai Rasulullah Beliau Bersabda Jangan Kalian Lakukan Jadi Jangan Ikut Membaca Bersama Imam Kecuali Surat Al-Fatihah Karena Tidak Sah Salat Siapa Yang Tidak Membacanya Yang Mau Membaca Di Belakang Silahkan Khusus Al-Fatihah Suratnya Jangan Di Piru Maka Hadis Inilah Yang Dijadikan Pegangan Imam 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 Shafi'i Bahwa Makmum Ikut Membaca Al-Fatihah Ternyata Saya Perhatikan Di Youtube Syekh Muhammad Saleh Al-Uthaymin Ulama Saudi Secara Fikih Madabnya Hambali Ketika Ditanya Tentang Al-Fatihah Beliau Termasuk Ulama Yang Menganjurkan Membaca Al-Fatihah Di belakang Makmum Berdasarkan Hadis Ini Baik Nah Sekarang Kenapa Banyak Di antara Kita Tidak Ikut Membaca Al-Fatihah Dalilnya Juga Ada An-abi Hurairata Radiyallahu Anhu Kola Kola Rasulullah Sallallahu Al-Fatihah Innama Ju'ilal Imam Li U'tam Bihi Fa'idha Kabbar Fa'kabbiru Wa'idha Qoro'a Fa'ansitu Dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Tidak lain Imam Diangkat Untuk Diikuti Bila Bertakbir Maka Bertakbirlah Dan Bila Sedang Membaca Maka Diamlah Berarti Makmum Ketika Mendengar Imam Sedang Membaca Tugasnya Diam Jangan Ikut-ikutan Membaca Ini Hadis Secara Umum Tidak Adanya Al-Fatiyah Di Belakang Imam Hadis Secara Khusus Di Bawahnya Agak Sedikit Panjang Al-Fatiyah 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 Amin Rasulullah Sallallahu Al-Fatiyah Dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah Sallallahu Al-Fatiyah Selesai Dari Solat Yang Beliau Jaharkan Bacaannya Berarti Kemungkinan Maghrib Kemungkinan Isa Atau Subuh Jadi Rasulullah Selesai Dari Solat Yang Jahar Bacaannya Lalu Beliau Bersabda Apakah Ada Seorang Di antara Kalian Yang Ikut Membaca Bersamaku Tadi Coba Yang Ikut Ikutan Baca Ketika Saya Baca Al-Fatiyah Atau Surat Suratan Yang Niru Niru Siapa Seorang Laki Laki Berkata Berarti Cuma Satu Orang Benar Wahai Rasulullah Maksudnya Saya Beliau Bersabda Aku Katakan Aku Tidak Ingin Disaingi Dalam Bacaan Al-Quran Jadi Jangan Coba Coba Ikut Baca Nah Apa Efek Dari Kalimat Ini Setelah Itu Manusia Berhenti Membaca Bersama Rasulullah Sallallahu Wali Wasalam Dimana Nabi Sallallahu Wali Wasalam Menjaharkan Bacaan Dalam Solat Berarti Maghrib Isha Subuh Makmum Tidak Ada Yang ikut Baca Kapan Ketika Mereka Mendengar Hal Itu Dari Rasulullah Sallallahu Wali Wasalam Inilah Yang dipakai oleh Madhab Hambali Secara umum Di Saudi Arabia Di Indonesia Secara umum Persis Muhammadiyah Al-Irsad Baik Tersisa Satu Hadis Lagi Berkenaan Dengan Ucapan Amin Ketika Al-Fatihah Selesai Dibaca Ada Salah Satu Ketua Yayasan Islam Di Bekasi Beliau Bercerita Kepada Saya Saya Mampir Di Sebuah Masjid Ternyata Ketika Imam Membaca Amin Begitu Selesai Baru Makmumnya Amin Berarti kan Tidak serempak Nah Disitu Satu-satunya Orang Yang Amin Yang Bersama Imam Cuma Satu Orang Ini Maka Beliau Bertanya Ini Gimana Kaget Saya Ternyata Imam Dulu Yang Amin Baru Makmum Akhirnya Saya Jawab Dengan Hadis Ini An Abi Hurairata Radiyallahu Anhu Anna Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Kala Iza Ammanal Imamu Fa Amminu Fa Innahu Man Wafak Ta'minahu Ta'min Al-Malaikati Gufir Lahu Ma Takoddama Min Dan Bihi Dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Bersabda Bila Imam Mengucapkan Amin Maka Ucapkan Amin Karena Sesungguhnya Siapa Yang Ucapan Amin Serempak Dengan Amin Malaikat Maka Akan Diampuni Baginya Dosa Yang Telah Berlalu Berarti Ketika Amin Diucapkan Serempak Antara Imam Makmum Dan Para Malaikat Inilah Satu-satunya Kegiatan Dalam Sholat Dimana Imam Dan Makmum Itu Melakukan Sifat Sholat Secara Serempak Biasanya kan Imam Dulu Baru Makmum Khusus Amin Imam Dan Makmum Serempak Dan Yang Diaminkan Adalah Ihdinas Sirot Al-Mustaqib Ya Allah Berikan kami Jalan yang Petunjuk Jalan yang Lurus Jalannya Orang-orang Yang Engkau Beri Nikmat Yaitu Para Nabi Para Siddiqin Suhada Solihin Saya Tidak Mau Masuk Kedalam Golongan Ghairil Magdub Orang Yang Dimurkai Yaitu Yahudi Waladolin Ya Allah Jangan Masukkan Aku Kedalam Orang-orang Yang Sesat Yaitu Orang Nasrani Baru Amin Jadi Aminnya Untuk Mengaminkan Ihdinas Sirot Al-Mustaqib Bukan Gairil Magdub Yadaihim Wanagdolin Rabbik Zirli Wali Wali Dayya Dengan Harapan Diaminkan Seisi Masjid Kalimat Ini Tidak Pernah Dicantokan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Assalam Baik Inilah Serial Pertama Kalau Pertemuan Sebelumnya Tetap Materi Sholat Tapi Itu Mupadimah Nah Sekarang Kita baru Masuk Serial Pertama Fikih Sholat Insyaallah Masih ada 6 Serial Yang lain Masih Seputar Sholat Cukup Ada Pertanyaan Seputar Yang kita Bahas Atau Di luar Yang kita Bahas Saya Persilahkan Satu Oh Iya Wa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Perbedaan Antara Mazab Ini mungkin Seperti saya Saya Sholat Subuhnya Sholat di Sholat Subuhnya itu Duduknya Iftirosh Tapi saya Ikut Membaca Al-Fatihah Setelah Imam Itu Itu tiap Hari Iya Pertanyaan Saya Boleh gak Saya melakukan Itu kan Perbedaan Oh jadi Dalam Satu Sholat Kita Mengikuti Beberapa Madhab Itu Satu Kemudian Apakah Bukan Penting Maksudnya Haruskah Kita Begitu Mengikuti Satu Mazab Kita Mengikuti Mazab Itu Terus Walaupun Kita Tidak Mempertentangkan Dengan Mazab Yang Lain Misalnya Saya Safi'i Begitu Ada Perbedaan Di Mazab Lain Saya Tidak Pertentangkan Tapi Apakah Saya Harus Terus-terusan Mengikuti Imam Safi'i Itu Dua Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Walaikumsalam Jadi Begini Mungkin Bapak Bingung Kok ada Madab Madab Segala Jadi Gini Ini Daging Sapi Daging Sapi Berikan Kepada Orang Padang Pak Tolong Dimasak Pasti Jadi Rendang Beralih Kepada Orang Cirebon Pak Ini Daging Sapi Tolong Dimasak Jadinya Empal Gentong Kalau Diberikan Kepada Orang Bandung Apa Bukan Silok Gepuk Bisa Bisanya Cilok Gepuk Gepuk Kalau Orang Surabaya Apa Rawon Betul Orang Surabaya Pasti Ya Rawon Baik Ternyata Hasilnya Semuanya Adalah Daging Sapi Rasanya Enak Luar Biasa Jadi Madhab Orang Padang Jangan Dipaksa Untuk Memasak Empal Gentong Kami Madhab Adalah Rendang Gitu Itulah Gambaran Madhab Contoh Lagi Sepak Bola Itu Ada Madhab Ada Pelatih Madhab Senangnya Bertahan Sambil Mencari Kesempatan Serangan Balik Berarti 5-3-2 Ada Ada yang mengejar Defisit Gol Pengen Nyerang Hebat 4-3-3 Ingin Bertahan Dan Menyerang Apa Namanya Seimbang Berarti 4-4-2 Nah Itu Madhab Dan Ternyata Yang 5-3-2 Pernah jadi Juara Dunia Itali Yang 4-4-2 Pernah Sukses Brazil Kan Begitu 4-3-3 Inggris Terbukti Juga Jadi Itu Madhab Udah Dalam Bayangan Terbayang Ya Pak Ya Berarti Sebenarnya Tidak Masalah Madhab Fikih Madhab Daging Sapi Madhab Sepak Bola Itu Kan Ada Nah Sekarang Kenapa Memuncul Madhab Fikih Maksudnya Begini Dulu Ketika Rasulullah Menyampaikan Pelajaran Kepada Para Sahabat Tidak Pernah Urut Kadang-kadang Ketika Membicarakan Pembatal Wudhu Ceramahnya Di sana Cuma Satu Hadis Di ceramah Sana Satu Hadis Di sana Satu Hadis Akhirnya Dikumpulkan Para Para Ulama Muncullah Kurikulum Fikih Fikih Sarat Sarat Salat Salat ABCDE Rukun Salat Kemudian Wudhu Pembatal Wudhu Sarat Sarat Wudhu Sunnah Sunnah Wudhu Jadi Fikih Madhab Maksudnya Fikih Yang sudah Dikurikulumkan Nah Kemudian Terkadang Antar Madhab Ilmunya Sama Tapi Pendapatnya Berbeda Karena Situasi Dan Kondisi Contoh Misalnya Kalau Ada Suami Istri Mengadakan Hubungan Badan Di siang Hari Tanya Kepada Imam Syafi'i Pasti Akan Mengatakan Sum Syahroini Mutatabi Aini Sahum Dua bulan Berturut-turut Gak Mampu Harir Rokobah Bebaskan Budak Gak Ada Budak It'amu Sittina Miskinah Beri Makan 60 Fakir Miskin Berarti Tiga Alternatif Kalau Ditanyakan Kepada Imam Syafi'i Tapi Kalau Bapak Datang Kepada Imam Hanafi Imam Hanafi Baru Saja Siang-siang Begini Saya Mengadakan Hubungan Badan Dengan Istri Saya Hukumannya Apa Sum Syahraini Mutatabi Aini Saum Dua bulan Berturut-turut Titik Yang dua kali dibocorkan Loh Kenapa Ternyata Imam Hanafi Ulama besar Sekaligus Pebisnis Sukses Gaulnya Dengan Orang-orang Kaya Dan Orang-orang Kaya Kalau dibocorkan Kalau tidak Kuat Saum Dua bulan Berturut-turut Ya sudah Membebaskan Budak Atau Memberi Makan 60 Fakir Miskin Bagi Konglomerat Memberi Makan 60 Fakir Miskin Itu Enteng Jadi Untuk Menimbulkan Efek Jerah Itu Hanya Disebut Satu Yang Dua Dan Tiga Tidak Disebut Berarti Dalam hal ini Sebenarnya Imam Hanafi Tidak Berbeda Dengan Imam Safi Tergantung Dengan Siapa Beliau Bergaul Ini contoh Kenapa Dalam madhab Itu Suka Ada Perbedaan Nah Termasuk Berbeda Madhab Karena Berbeda Menganalisa Hadis Imam Safi Menganalisa Hadis-hadis Kunut Subuh Itu Sohi Tapi Imam Hambali Menganalisa Hadis-hadis Kunut Subuh Hadisnya Doib Doib Dan Sohi Itu kan Kadang-kadang Setiap Orang Berbeda Baik Itu Yang pertama Yang kedua Boleh Tidak Saya Campur Sari Terhadap Madhab Boleh Dengan Syarat Tidak Talfik Talfik Itu Mencampur Campur Madhab Akhirnya Tidak Karuan Contoh Nikah Itu Harus Ada Wali Harus Ada Saksi Dan Harus Ada Iklan Iklan Itu Diumumkan Salah Satu Caranya Walima Wali Saksi Walima Baik Kalau Bapak Melihat Madhab Hanafi Saksi Hukumnya Wajib Walima Harus Tapi Tidak Ada Sarat Wali Jadi Yang Penting Ada Saksi Ada Walima Wali Tidak Ada Tidak Masalah Sah Tapi Kalau Bapak Melihat Madhab Maliki Wali Wajib Walima Harus Saksi Tidak Masalah Tidak Ada Yang penting Ada Walima Tapi Kalau Bapak Bermadab Shafi'i Wali Wajib Saksi Wajib Tidak ada Wali Mah Resepsi Tidak Masalah Akhirnya Dicomot Yaudah Untuk Wali Saya Ngambil Madhab Hanafi Berarti Nikah Tanpa Wali Untuk Saksi Saya Mengambil Madhab Maliki Maliki Menganggap Saksi Tidak Wajib Untuk Walima Saya Mengambil Madhab Shafi'i Tidak Wajib Akhirnya Nikah Tanpa Wali Tanpa Saksi Tanpa Walimah Itu Nikah Apa Itu Nyampur Madhab Yang Seperti Ini Akhirnya Salah Kaprah Itu Tidak Boleh Dalam Sholat Kalau Bapak Yakin Al-Fatihah Itu Tidak Dibaca Berarti Mengikuti Madhab Ambali Tapi Khusus Mengangkat Tangan Saya Lebih Mantap Mengangkat Tangan Sejajat Dengan Daun Telinga Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Madhab Shafi'i Mencampur Tapi Tidak Ada Problem Sholat Tidak Ada Salah Kaprah Nah Kemudian Memang Seharusnya Belajar Fikih Itu Kalau Bisa Khusus Satu Fikih Dulu Supaya Bapak Tidak Bingung Fikih Fikih Shafi'i Dari A Sampai Z Selesaikan Kalau sudah Selesai Baru Boleh Beralih Ke Yang Lain Karena Kalau Empat-Empatnya Disebutkan Ternyata Banyak Jamah Yang Bingung Apalagi Orang Awam Gimana Ini Caranya Mengamalkan Ulama Ini Berbeda Mengatakan Ini Ulama B Mengatakan Begini Kok Berbeda Pendapat Maka Nikmat Betul Ketika Belajar Fikih Khusus Satu Madhab Saja Baru Beralih Kepada Madhab Yang Lain Idealnya Begitu Nah Kemudian Kalau Bapak Seumur Hidup Saya Sholat Bermadhab Shafi'i Boleh Tidak Boleh Imam Shafi'i Adalah Ulama Besar Mustahid Tidak Masalah Kecuali Kalau Bapak Sholat Bermadhab Pengajiannya Nah Itu Kau Boleh Karena Ustad Itu Bukan Ulama Saya Itu Bukan Ulama Keliru Kalau Ada Yang Mengatakan Saya Bagian Dari Ulama Ulama Itu Harus Hafal 30 Juz Plus 400 Ribu Hadis Baru Sah Dinyatakan Ulama Jadi Begitu Maka Kalau Ada Orang Yang Sholat Bapak Bapak Terus Saya Lihat Kok Berbeda Dengan Saya Tapi Saya Tahu Itu Hadisnya Tahu Madhabnya Tidak Perlu Ditegur Tidak Perlu Disalah Salah Baik Ada Yang Lain Satu Penanya Terakhir Di Online Ada Gak Ada 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 Yang Bertanya Silahkan Terakhir Wah Langsung Dua Gak Bapak Ya 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 Oh Ngikuti Oh Ya Sudah Cukup itu Berarti Bapak Silahkan Pak Bojok Kenapa Pak Ah Iya 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 Wah Bapak Di daulah Jadi Imam Ya Biar aman Kan Ya Baik Cukup Yang pertama Hukumnya Tidak Boleh Rasulullah Sudah Mengatakan Mali Unansi Al-Quran Saya Tidak Mau Disaingi Bacaan Al-Quran Oleh Oleh Kalian Berarti Jangan Selesai Nah Kemudian Bapak Ini Berkali-kali Kita Tanyakan Kepada Ulama Saudi Wahai Sheikh Negeri kami Banyak Yang Bermadab Shafi'i Sholat Subuh Mereka Melaksanakan Kunut Kita Sebagai Makmum Bagaimana Sikapnya Kata Beliau Beliau Jawabannya Selalu Sama Kalian Tetap Ikut Kunut Karena Status Kalian Adalah Makmum Imam Diangkat Itu Wajib Untuk Diikuti Seandainya Kunut Itu Salah Bagaimana Tidak Usah Resah Kalau Benar Kalian Ikuti Imam Dan Makmum Dapat Pahala Kalau Salah Kalian Tetap Ikuti Kalian Dapat Pahala Yang Salah Ditanggung Oleh Imam Jadi Aman Kalau Jadi Makmum Nah Kedua Ternyata Kita Di-download Untuk Menjadi Imam Inilah Yang Saya Lakukan Ketika Saya Berdakwah Di Pendalaman Kalimantan Sulawesi Dan Sebagainya Saya Tau Penduduk Biasa Kunut Kami Kita Diminta Untuk Jadi Imam Maka Saya Selalu Menjawab Maaf Bapak Khusus Maghrib Isha Duhur Asar Saya 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 Siap Jadi Imam Khusus Untuk Solat Subuh Maaf Saya Akan Jadi Makmum Karena Kalau Saya Jadi Imam Saya Tidak Kunut Tiba-tiba Tidak Kunut Banyak Yang Sujud Sahwi Nanti Ya Itu Akhirnya Menimbulkan Kontroversi Dan Sekedar Bapak Tahu Kunut Subuh Itu Dilakukan Oleh Imam Malik Dan Imam Shafi'i Tidak Kunut Dilakukan Oleh Hanafi Dan Hambali Berarti Skornya 50% 50% Sebenarnya Draw Jadi Secara Madhab Itu Imbang Malik Dan Shafi'i Kunut Hanafi Dan Hambali Tidak Kunut Tapi Ternyata Kunut Ini Menarik Berbeda Pendapat Tapi Ternyata Ada Kesepakatan Kesepakatan Kunut Itu kan Ada Kunut Subuh Witir Dan Nasilah Baik Imam Malik Dan Imam Shafi'i Sepakat Subuh Ada Kunut Imam Hambali Dan Hanafi Sepakat Tidak Ada Kunut Satu Yang kedua Ketika Kunut Ditunaikan Hanafi Dan Maliki Sepakat Kunut Itu Sebelum Ruku Baca Baca Keras Tapi Maliki Dan Hanafi Sepakat Kunut Itu Dalam Hati Jadi Kalau Bapak Pergi Kemar Ruku Kunut Tidak Akan Kedengaran Suaranya Jadi Itulah Kunut Berbeda Pendapat Tapi Ternyata Ada Kesepakatan Kesepakatan Di Antara Ulama Madhab Maka Tidak Tercelah Bukan Aib Kalau Ada Saudara Kita Yang Kunut Sebagaimana Saudara Kita Yang Kunut Juga Jangan Merasa Jelek Kepada Saudara Saudara Kita Yang Tidak Kunut Saya Kira Ini Saja Kajian Kita Di Malam Hari Ini Semoga Bermanfaat Kita Akan Lanjutkan Di Pertemuan Pertemuan Yang Kedatang Masih Serial Salat Wassalamuala Sampai Rumah Kalau Bapak Bawa Nanti Kalau Tidak Diperlukan Langsung Dibakar Kalau Memang Tidak Diperlukan Bisa Dikumpulkan Lagi Biar Saya Sendiri Yang Membakarnya Nanti InsyaAllah Terima